Yang Mirsa kembali di Our Health TV Berita dan masih bersama dengan Dr. Bayu. Dok, tadi kita sudah bicara soal apa sih itu pre-diabetes. Sedikit banyak sudah kita bahas ya dok ya. Dan tinggal mungkin faktor resiko apa yang kemudian muncul dari pre-diabetes. Terima kasih. Faktor resiko untuk mengenal pre-diabetes itu dibagi menjadi dua. Faktor resiko yang tidak bisa dimodifikasi dan faktor resiko yang bisa dimodifikasi. Faktor resiko yang tidak bisa dimodifikasi biasanya genetik. Genetik itu punya keturunan. Terus memang ada sel-sel dalam tubuhnya memang cenderung untuk mengalami diabetes. Yang kedua itu umur. Umur itu kan nggak bisa kita modifikasi. Umur kita udah 50 nggak bisa pengen 20 tahun gitu kan nggak bisa. Itu salah satu faktor biasanya. Faktor-faktor kalau umur sudah lebih dari 35 tahun, kita harus hati-hati tuh untuk mulai awas masalah diabetes, pre-diabetes, hipertensi, umur-umur lebih dari 35 tahun menurut penelitian. Itu kita harus mulai aware dengan kesehatan. Karena disitulah mulai penyakit-penyakit itu mulai terjangkit pada manusia. Faktor yang ketiga itu biasanya pada kehamilan, diabetes pada kehamilan. Ibu-ibu yang hamil, saat hamil, umur-umur trimester kedua sudah mengalami peningkatan gula darah, tapi setelah melahirkan dia normal kembali. Biasanya kan begitu. Nanti saat dia sudah normal kembali, hati-hati. Itu biasanya gampang cenderung mengalami pre-diabetes. Itu untuk faktor-faktor yang tidak bisa dimodifikasi. Untuk faktor-faktor yang bisa dimodifikasi itu ada tiga. Pertama, nutrisi, makanan. Makanan harus hati-hati. Kita jangan makan nasi sama mie gitu kan. Double carbohydrate itu tidak boleh. Harus-harus seimbang. Karboidrat tidak boleh berlebihan. Yang kedua itu aktivitas. Jangan aktivitas itu misalnya kita ke kantor. Oh dok, saya kerja terus nih. Aktivitas biasanya saya naik turun tangga. Aktivitas yang disebutkan bukan itu. Biasanya di aktivitas yang disebutkan dengan aktivitas jasmani itu, dalam seminggu empat kali, durasi untuk melakukan aktivitas atau olahraganya itu sekitar satu jam sampai 30 menit. Lalu faktor risiko yang berikutnya itu obesitas. Obesitas. Sebetulnya kan masyarakat itu bingung, saya obesitas enggak sih? Gitu kan. Caranya gampang aja. Pakai rumusnya ada tinggi badannya, dikurangi 100, dikali 0,9. Nanti hasilnya itu berarti dia berat badan idealnya si masyarakat itu sebut atau individu tersebut. Kalau dia berat badannya melebihi berat badan idealnya, berarti sudah masuk ke obesitas. Itu gampang aja. Kalau misalnya masyarakat atau pemirsa di rumah, ada gejala obesitas sudah dihitung nih, sesuai rumus tadi. Tinggi badannya, kurangi 100, kali 0,9. Oh, segini berat badan saya, harusnya 61 kilo. Kok saya sekarang misalnya 67 kilo? Oh, saya obesitas nih. Terus umurnya sudah lebih dari 35 tahun. Obesitas juga merokok lagi kan, ditambah lagi misalnya. Oh, itu kalau saya sih anjuran, perisakan saja untuk bisa ke sini, ke Lira atau ke dokter untuk pemeriksaan gula darah. Jadi memang berkaitan dengan gula darah menjadi penyakit yang, mungkin saya bilang penyakit yang sangat rawan sekali di masyarakat. Ya dok, ya. Banyak sekali sekarang umur-umur 36 dulu kan, zaman dulu orang tua kita, mereka terkena diabetes umur 50, 45 tahun. Itu tadi, karena ada faktor risiko yang bisa dimodifikasi tadi, obesitas, nutrisi, aktivitas kan. Sekarang kan orang jarang kan untuk, misalnya lari pagi apa kan, bangun tidur pagi hari langsung ke kantor. Sabtu minggu udah tidur aja istirahat, nggak olahraga gitu. Itu sebetulnya yang faktor-faktor risiko yang bisa dimodifikasi, yang harus mulai digalakan di masyarakat. Apalagi salah satu hal terpentingnya itu adalah faktor nutrisi atau makanan. Iya, nutrisi makanan. Makin ke sini kan banyak sekali makanan-makanan yang aneh-aneh. Nah, ini juga mungkin yang harus betul-betul diwaspadai oleh masyarakat ya dok ya. Nah, selain itu, bisa nggak sih kita mendiagnosis dok tentang pro-diabetes ini? Iya, sebetulnya gampang. Kalau memang kita mempunyai faktor risiko, misalnya saya punya faktor risiko yang tidak bisa dimodifikasinya, misalnya umur saya udah 36 tahun. Yang kedua genetiknya, saya punya keturunan nih, misalnya ayah ibu saya sakit gula, misalnya kan takut nih saya kena diabetes atau pro-diabetes, periksakan ke dokter, dicekkan gula darah, itu aja. Gula darah puasa dan gula darah 2 jam setelah makan. Itu yang paling penting. Dan itu murah. Itu murah. Itu sangat murah dan sangat bisa dijangkau. Cukup pemeriksaan ini. Dengan hanya 2 pemeriksaan itu, kita bisa mengetahui kita menderita pro-diabetes atau tidak. Tidak usah mengeluarkan uang jutaan rupiah. Nah, itu pemeriksaan itu gampang sekali dan murah sekali. Nah, kalau tadi kan ada faktor risiko yang bisa dimodifikasi dan tidak bisa dimodifikasi. Nah, antara 2 faktor ini, mana yang paling kuat untuk memungkinkan seseorang ini menderita atau terjangkit pre-diabetes? Itu tidak bisa ada yang kuat salah satu. Dia biasanya kombinasi. Kombinasi, ya. Kalau misalnya dia ada keturunan, tapi misalnya makannya benar-benar dijaga, mungkin dia tidak terkena pre-diabetes, gitu. Kalau memang dia makanan dijaga, cuma dia ada keturunan juga, mungkin dia bisa juga pre-diabetes, gitu. Jadi memang saling mengisi antara 2 faktor risiko tersebut. Jadi memang gimana pinter-pinternya kita, ya. Dalam menjaga kesehatan, khususnya menjaga pola makan, dan juga pola aktivitas. Apalagi kalau zaman sekarang, serba canggih, kita mau apa-apa tinggal online, mau kemana-mana tinggal online. Zaman dulu beli ketoprak, jalan kita berapa kilo, misalnya, kan. Sekarang tinggal ini aja gampang. Apalagi ini juga mungkin memungkinkan untuk para pekerja di perusahaan-perusahaan seperti pabrik-pabrik, mereka kadang kerja dari jam sekian sampai jam sekian sampai 12 jam, terus dia menambah lemburan ketika pulang rumah, tidur, makan, dan aktivitasnya seperti itu setiap hari. Ini faktor risikonya yang betul-betul harus jelas lagi. Ya, faktor risiko terutama aktivitas yang untuk olahraga dan makanan biasanya para pekerja malam-malam pulang kerja, sebelum tidur, makan dulu tuh. Makan banyak, capek, apalagi yang kerja-kerja lembur, siif, biasanya mengopi, makan yang manis-manis, misalnya kopi pakai gula, cemil-cemilan setiap malam, itu merupakan salah satu faktor risiko juga. Keseimbangan, harusnya kan kita paling terlambat makan itu jam 7 malam. Biasanya jam ke sana itu harusnya tidak lagi nyemil atau apa, karena akan mengganggu pengeluaran insulin, mengganggu metabolisme, sehingga gula nanti terlalu tinggi. Ya. Nah, kalau misalkan hari ini kan kita bicara soal DMH, bicara soal gula darah, mungkin juga banyak pemirsa yang kurang paham juga nih soal gula darah. Bisa sedikit disinggung nggak soal pengertian dari gula darah? Ya, gula darah tersendiri itu kan produksi hasil metabolisme yang diproduksi oleh tubuh, hasil dari pengolahan dari makanan. Jadi makanan masuk ke dalam lambung, diolah, di metabolisme di hati, terciptalah karbohidrat, karbohidrat diolah lagi menjadi glukosa. Gula darah itu ada dua, kita dalam tubuh kita tuh, regulasi gula darah itu ada dua yang meningkatnya. Pertama, gula darah itu dia saat meningkat, saat kita setelah makan. Maka dari itulah dicek gula darah setelah makan. Lalu yang kedua, gula darah saat kita tidur. Saat kita tidur, selama puasa 12 jam kan kita tidur, itu gula darah juga meningkat tuh. Di situlah, kenapa gula darah juga harus dihitung gula darah puasa. Maka dari itu, prinsip dari pemeriksaan gula darah puasa dan gula darah 2 jam setelah makan tuh itu, untuk melihat, karena dia ada dua macam gula darah yang meningkat. Gula darah setelah makan, dan gula darah yang puasanya saat kita tidur. Karena bisa saja kita hanya meningkatnya gula darah puasa. Makanya, pre-diabetes itu ada dua sebetulnya. Pre-diabetes itu ada gula darah puasa terganggu, sama toleransi glukosa terganggu. Gula darah puasa terganggu itu, kalau meningkatnya hanya gula darah puasanya saja. Kalau toleransi glukosa terganggu, dia yang meningkat gula darah 2 jam setelah makan. dua-duanya itu masuk ke pre-diabetes. Makanya harus ditangani tuh, pre-diabetes itu. Karena berlanjutnya bisa beberapa bulan kemudian, biasanya 2 bulan itu langsung ke diabetes. Itu cepat sekali. Makanya harus diintervensi, harus diini, biar tidak lanjut ke diabetes. Kalau udah lanjut ke diabetes, kita susah. Karena dia harus minum obat seumur hidup, berobat terus seumur hidup, mengeluarkan kos dan biaya lagi. Jadi memang, ini penyakit yang sederhana, tapi proses ke penyakit parahnya. Ini cepat sekali. Cepat sekali. Penyakit itu kan beberapa tahun. Hanya 2 bulan. Hanya 2 bulan bisa dia langsung ke diabetes. Karena dia makadari itu sangat penting pemerintah. Terus ada juga persatuan diabetes melitus se-Indonesia, persadian namanya. Memang benar-benar menekankan. Kita harus mengenal pre-diabetes ini. Karena beberapa penelitian sudah dilakukan dengan mengintervensi pre-diabetes ini, tidak berlanjut ke diabetes. Dan pasien lebih nyaman, dan juga kos untuk berobat juga lebih sedikit lah istilahnya. Jadi semakin cepat kita menganalisa tubuh kita, harusnya dalam pre-diabetes, semakin baik juga kita melakukan penjaga. semakin seperti itu. Nah, bicara soal pencegahan, nanti dokter juga harus menjelaskan sama pemirsa di rumah, bagaimana cara kita mencegah agar kita terhindar lah dari pre-diabetes. Untuk itu pemirsa, jangan kemana-mana. Kita masih akan ada obrolan lagi setelah jeda pariwara berikut. Untuk itu tetap bersama kami di Our Health TV Berita.